Pemirsa MPR RI telah menetapkan pimpinan dari setiap fraksi lewat sidang paripurna ke-2 masa jabatan 2024. 2025 saat ini setiap fraksi sedang melaksanakan rapat konsultasi untuk mengusulkan nama calon pimpinan MPR. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Andromeda Arizal langsung dari gedung MPR RI Jakarta. Andromeda bagaimana jalannya sidang paripurna hari ini dan apakah setiap fraksi telah menyampaikan usulannya untuk nama-nama calon pimpinan MPR? Ya Risa dan juga Pemirsa betul sekali bahwa hari ini merupakan hari pertama bekerja bagi anggota DPR, DPD ataupun juga MPR RI. Dan kalau kami melihat dari sidang paripurna yang ke-2 yang sudah berlangsung sejak pagi hari tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah ditetapkan pertama terkait dengan penentuan jadwal sidang kemudian dilanjutkan dengan penentuan fraksi-fraksi yang ada. Sedikit katanya ada 8 fraksi yang sudah ditetapkan tadi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga merupakan partai pemenang dalam Pilek di tahun 2024 ini mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan siapa saja yang menjadi ketua kemudian juga wakil ketua. Tadi disampaikan bahwa ketua dari fraksi PDIP sendiri ini merupakan Ahmad Basara dan juga wakilnya adalah Yasona Lawli dan sekretaris dari fraksi PDIP Perjuangan adalah Adria Sugoparera. Kemudian juga untuk partai Golkar ini diketuai oleh Malcias Markus, kemudian Gerindra Habibur Rahman, dan untuk partai Nasdem ada Robert Rowe. Dan untuk PKB adalah Neng E.M. Marhamah. Dan setelahnya sidang pun diskor sementara sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Kemudian dilanjutkan tadi sidang yang dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan apa pembahasan dari sidang di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat ini adalah penentuan ataupun rapat membahas tentang pimpinan-pimpinan yang akan diajukan ataupun dia diusulkan untuk menjadi pimpinan di MPR. Dan ini dilaksanakan dari setiap fraksi-fraksi yang ada. Namun untuk terkait dengan rapat yang berlangsung pada pukul 14.00 sampai pukul 18.00 ini dilakukan secara internal ataupun juga tertutup. Kemudian nantinya akan dilanjutkan resa dan juga pemirsa di rumah terkait dengan penetapan yang akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah disini nanti akan dibahas terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi pimpinan MPR dan juga yang akan menjadi ketua MPR RI. Dan kalau kita bisa melihat begitu nama-nama yang mungkin santar ataupun juga yang akan diperbincangkan yang akan menjadi ketua MPR RI ini akan berasal dari Partai Gerindra yaitu Ahmad Amuzani. Dan kalau kita mengetahui begitu informasi yang beredar di kalangan media hingga sore hari ini memang sejauh ini sudah disetujui begitu oleh tujuh fraksi yang ada. Dan selain itu juga tadi kami sempat bertanya juga kepada Ahmad Amuzani yang juga hadir di Gadung Parlemen DPR Senayan ini tidak mau terburu-buru hanya mengikuti ataupun juga mengikuti proses yang berlaku dan juga semua masih dalam tahapan proses. Selain itu juga memang kalau kami melihat ataupun juga melihat dinamika yang ada tadi pun juga kami bertanya kepada fraksi PDIP menyampaikan begitu bahwa ketika nantinya Ahmad Amuzani ini terpilih begitu menjadi ketua MPR RI bahwa ini merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa karena memang Ahmad Amuzani ini berasalkan dari Partai Pengusung Presiden Pemenang itu Prabowo Subianto. Dan kalau kita melihat memang berdasarkan dari ketetapan MPR RI sendiri ataupun juga peraturan MPR bahwa mekanisme pemilihan ketua MPR ini dipilih berdasarkan dari usulan fraksi-fraksi yang ada sehingga memang dan juga dari DPD sehingga nantinya memang anak tercipta ada sembilan pimpinan sembilan pimpinan dari MPR RI. Dan selain itu juga memang resa ada hal juga yang cukup menarik juga tadi kami pun juga sempat menanyai begitu kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar itu Muhammad Sarmuji memang kalau kita ketahui bahwa pimpinan MPR RI ataupun ketua MPR RI pada periode sebelumnya yaitu 2019-2024 ini berdasarkan dari Partai Golkar begitu dan itu merupakan Bambak Susatio. Dan kalau kita melihat tadi memang kami menanyakan apakah ini ketika nantinya partai ataupun juga ketua umum Partai MPR ini berdasarkan dari Golkar tadi menyampaikan bahwa anggota MPR ini berdasarkan dari Musyawarah kemudian juga tadi dia merespon bahwa tradisinya dalam beberapa tahun kebelakang bahwa ketua MPR ini merupakan partai pemenang kedua dalam setiap pilih namun ini merupakan hanya tradisi namun balik lagi ini tergantung pada lobi-lobi politik yang ada dan tadi pun juga tadi menyampaikan bahwa Golkar memang tidak masalah apabila ketua MPR RI ini berasal dari partai lain dan kalau kami melihat juga dan juga menyampaikan begitu resa juga pemisah di rumah memang sudah ada begitu nama-nama ataupun juga usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh beberapa partai politik misalnya saja Partai Nasdem ini sudah mengusung Lestari Murdiat ini untuk menjadi pimpinan dari MPR RI karena kita ketahui bahwa 2019-2024 memang Partai Nasdem ini Lestari Murdiat ini menjadi pimpinan dari MPR kemudian juga memang ada nama-nama yang sangat juga dibicarakan seperti halnya dari PKB ada Rusdikirana kemudian juga dari Partai Golkar ada Kaharmu Zakir dari PAN ada Edy Suparno dan juga dari PDIP ada Iasona Lauli dan ini nama-namanya yang naik begitu ke permukaan dan juga ini nama-nama yang kemungkinan akan menjadi pimpinan MPR namun kita tunggu bagaimana penetapannya yang akan berlangsung sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas laporan Anda selamat bertugas kembali Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang